Intro Akanku pastikan hidupmu tidak tenang Oh ya Tumbuhlah yang subur tanamanku Siapa tuh yang buka gerbang Wah ternyata nak Gilang tuh Assalamualaikum tan Waalaikumsalam Gilang minta izin ya tan mau ajakin Alia keluar Wah boleh banget dong sayang Kamu juga bangunin Alia ya Soalnya dari tadi itu tante bangun dia Tapi dia gak bangun-bangun Tante takutnya kalau dia terus tidur Nantinya mau sakit lagi Gak kena sinar matahari Baik Tan kalau gitu Gilang juga minta izin mau bangunin Alia juga ya Iya Bangun Al Ayo mau lima menit lagi Bangun ayo ini udah siang tau Ntar sakit loh yang Iya iya Alia masih ngantuk loh mah Eh Gilang Ngapain sih kamu kesini Kamu kurang tidur aja tau gak Emang siapa suruh sih masuk ke rumah Kamu tuh ya Kalau mau kesini tuh cek dulu Kan aku bisa bangun pagi Iya maaf gak izin dulu Udah sana Mending kamu mandi Nanti kamu sakit loh Enggak ah Males aku Mending turu lagi Enakan juga tidur Kalau mandi tuh dingin Kalau kamu mau mandi Ntar aku ajakin jalan-jalan deh Hah Jalan-jalan Oke oke aku mandi Tungguin aku ya sayang Iya sayang Ntar aku tungguin Yaudah sana mandi Wah Ceritanya udah pada siap nih Hehehe Iya mah Kalau gitu Alia sama Gilang Pamit dulu ya Mau jalan-jalan sebentar Cari angin Iya sayang Hati-hati ya di jalannya Jangan ngebung-ngebung Jangan ngebung-ngebung Jangan ngebung-ngebung Jangan ngebungun Lah, ternyata kalian juga ada disini Temen banget kalian ada disini Lagi ngapain emang? Ini loh Al Kita lagi mikirin Mengajak kalian kemana gitu BTW loh ada saran gak? Gimana kalau ke pulau kayak kemarin? Seru loh, tapi jangan ke pulau yang kemarin Cari yang lain aja Tapi terserah kalian aja deh Bagus tuh idenya Wah, bagus tuh Yaudah kita ke sana aja Kita ke pulau pesona ya Jangan lupa ajakin temen-temen yang lain Besok kita berangkat, oke? Jangan lupa ajakin temen-temen yang lain aja Jangan lupa ajakin temen-temen yang lain Jangan lupa ajakin temen-temen yang lain Jangan lupa ajakin temen-temen yang lain aja 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 Gokil banget loh Kel Tau tempat yang kayak gini Gue juga gak tau ada tempat kayak gini di kota Sakura Apa sih namanya tadi? Pulau Pesona ya? Ya iyalah, kita kan tau semuanya Kalau tempat wisata yang menarik gitu Jadi kita nimetin aja libaran kita disini ya teman-teman Ya pasti lah kita nikmati Apalagi tuh, udaranya sejuk banget tau gak? Pemandangan lautnya juga indah dari sini Real cuy, udaranya tuh seger banget Apalagi ditambah dengan pemandangan laut yang nyegeri matang Dan pikiran kita dari persekolahannya tuh tau gak? Dijamin sih, kita bakal betar disini Gokil banget loh Kel, bisa tau tempat kayak gini Bro, gimana menurut kalian tentang si Zura? Rencananya gue mau nembak dia sih Bagus tuh, setelah itu gue ya yang nembak adik lo Iya deh, terus lu aja Asalkan lu setia ya sama adik gue, jangan sakitin dia Dih, enak banget kalian punya kelas Nah gue, satu pun gak ada Nasib, nasib Lah, Zura gimana? Bukannya lu akrab ya sama Zura itu Ya akrab sih kayak temen Jerry Ya gue yang nganggap dia itu cuma adik sih Bukan sebagai temen adik yang lainnya Adik, adik Iya deh, terserah lu aja PTW, tuh rambut lo kenapa warna merah? Aneh Jadi tuh gini ya Pertama itu gue itu ke salon kan Gue itu mau rapin rambut Nah, gue kan mau cuci rambut juga disana Lah, si mbak kasir Eh, mbak kasir Bukan mbak kasir ya Si mbak pelayannya itu Salah nuangin sampo Ya pikir sampo yang rasa stroberi Ternyata itu pewarna merah cuy Dan katanya Karena kesalahan gak perlu bayar Ya, gue terima aja lah Anjir, bisa gitu ya Kan kemarin lo nembak ya lah Gimana tuh? Di tempat kemarin Yang tempat kita diskusi tempat liburan Pas itu santrinya indah banget Gue gak nyakin sih Gue ngomong apa sama dia Pas gue sadar Dengan apa yang gue lakuin Gue udah meluk dia Ya, walau begitu Gue seneng banget Ternyata dia juga suka sama gue Doin aja ya Semoga gue sama dia tetep langgang Iya, gue juga sama Pas itu Pas perkemahan Gue malah ngajak alia ke sungai Entah kenapa sih Gue gak tau Dan akhirnya Gue malah nembak dia disana Dan ngajak dia balikan Dan tanpa diketahui Ternyata dia juga suka sama gue Dan berakhir tunangan sama gue Ya Gue juga berencana Untuk ngajak Ella ke rumah gue Mengenalin dia Sama kedua orang tua gue Semoga nyakup gue Mau nerima Kayla Karena Ya nyakup gue itu Susah banget ya Dideketin Tapi gue percaya sih Sama Kayla Dia bisa merebut hati nyakup gue Selamat menikmati Selamat menikmati Oh Jadi nama bapak lu itu Yanto Bukan Yanti Ada yang mau cari minum gak? Kakak mau minum Yaudah Ayo aku temenin Eh guys Gue mau ikut juga Gue juga haus nih Ayo minum Lo gimana Zoro? Mau minum gak? Eh Gimana ya Gak usah deh Gue mau tidur aja Oh Yaudah deh Kalau gitu Siap yang ikut tadi Ayo kita jalan Oke Boy Tungguin Kayaknya mereka mau tutup deh Iya tuh Udah beres beres Coba aja dulu Kita tanya Maaf mbak Boleh nanya gak Kalau disini Masih nyerima pesanan makanan gak? Eh Iya deh Boleh kok Emangnya adeknya itu Mau pesan apa? Kalau gak terlalu sulit sih boleh Kita cuma mau beli minum Gak bisa gak usah Udah sana pergi aja kalian Kalian pikir cuma kalian Yang mau istirahat Kita para karyawan Juga butuh istirahat kali Bukan kalian aja Udah sana pergi Lah Kan yang mau layanan kita Bayang satu itu Bukan bayang ini Kenapa yang sewa lagi? Iya iyalah Gue sewat Kan gue itu Kepala pelayanannya disini Jadi mereka harus Menurutin berita gue dong Udah sana Mending kalian pergi aja deh Kalian itu mengganggu aja Kita mau istirahat tau gak? Udah Kalian jangan dengerin dia Memang kalian mau pesan apa Hampir aku catat Siapa sih tengah malem gini nelpon? Udah tau malem Masih aja nelpon orang Baru pukul 2 pagi Nelpon-nelpon aja nih orang Liat aja ya Bakal gue marahin nih orang Halo Siapa sih lo sebenernya? Ngapain senelpon gue? Dih Lo siapa nyuruh gue? Hah? Depon toilet Lo pikir gue babu? Hah? Yaudah gue kesana Apa sih sebenernya mau dia? Woy gue udah nyampe nih Jangan berani bilangin orang aja pengencut ya Lo aja bersembunyi disitu Woy Keluar lo Gue disini Hah? Dimana sih lo? Jadi lo Hah? Hah? Kok gue mau ke toilet ya? Ada yang mau nemenin gue ke toilet gak? Yaudah kalau gitu, ayo sama gue aja Kalau sendirin ntar lo hilang lagi Udah belum sih, lama banget Sabar dong, lagi cuci tangan nih Yaudah ayo, kita balik ke penginapan Eh, Al, tunggu bentar Kenapa sih? Ah, itu, telepon gue baru dari ring nih Tuh kan, dari May Ayang Gue angkat dulu ya Halo sayang Hah? Tadi ke toilet bentar Hahaha Iya Anjir Manyak jatuh dari pohon, Cok Kok Kok bisa? Lah, ini seriusan? Gue juga takut, Kel Tapi lo tenang ya Itu siapa? Itu siapa? Mencurigakan sekali Udah, Kel Gak apa-apa Lo tenang aja Mending lo cari pak manajer dan bilangin semua ini Dan gue bakalan cari temen-temen yang lain Oke? Ayo Kok bisa sih jatuh di atas kita berdua? Ih, malah model bajunya mirip sama gue lagi Kalau kayak gini kan gue merinding jadinya Ih, udah lah Mending cabut ya Pak, mamak Lari Bro Assalamualaikum Pak Manager Wai Pak Apa enggak ada orang sih? Pak Kenapa sih? Ngomong gini ngomong tigur aja Hehehe Nama banget jawabnya Asal bapak tau ya Ada karyawan bapak yang menenggoy disana Mending bapak lihat sendiri deh Sebelum banyak pelanggan lain yang melihatnya Emangnya bapak mau Misata bapak jadi sepi hanya karena insiden ini Mending bapak lihat sendiri aja deh Apa? Kamu serius? Ada karyawan saya yang meninggoy? Kalau begitu dia harus cepat-cepat ke sana Dan tolong ya Kamu hubungin juga pak polisinya Cih Iya dah iya Gue tebak pasti dia gak punya posa Makanya menurut gue naipan polisi Ih gak mau dong Hei 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 selamat menikmati